Intro Kalangan analis pasar modal memprediksi pergerakan indeks harga saham gabungan selama bulan suci Ramadan akan mengalami perlambatan Pasalnya aktivitas ekonomi pada bulan Ramadan berkurang Menurut head of research, MNC sekuritas Edwin sebayang meski SKD proyeksi melambat Namun para investor harus tetap fokus terhadap kinerja fundamental emiten Sementara itu sejumlah sektor diproyeksi merauk uang selama bulan puasa Di antaranya sektor consumer goods, multi finance, infrastruktur retail, serta perbankan Sebetulnya sih paling perlambatannya mungkin sekitar 1% Kalau misalnya kita lihat daripada pergerakan IHSG kembali Jadi kecederungannya tidak nanti bulan lalu kita sebetulnya stagnan Minus sekitar 2,7-2,8% Nah kalau kita lihat untuk bulan Mei ini ya perkiraan mungkin more or less ke sana Karena itu tadi orang akan wait and see Orang juga akan menunggu sebetulnya untuk tidak melakukan aktivitas Dan juga baik itu ekonomi dan juga baik itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya